PSM Makassar gagal mengamankan 3 poin di Stadion Demang Lehmann, kandang dari Barito Putra. Bermain di hadapan pendukungnya sendiri, membuat semangat juang Barito Putra semakin tinggi ditambah lagi saat inilah Skar Antasari berada di zona degradasi klasemen Liga 1. Pertandingan yang merupakan laga tunda putaran pertama, diwarnai banyak kejutan, mulai dari gol bunuh diri hingga gagal penalti dari pemain Barito. Di pertandingan ini, skuad Juku Eja cukup tertekan, dan kurang bisa mengembangkan permainan hingga pada akhirnya skor berakhir imbang 1-1. Hal ini tentu bukan hasil yang bagus untuk PSM Makassar, mengingat saat ini mereka bersaing sengit dengan banyak tim untuk memperebutkan puncak klasemen Liga 1. Dengan hasil imbang ini, PSM Makassar berpotensi digusur Persija Jakarta, yang juga akan melakoni laga tunda melawan Persib Bandung. Apabila skuad Macan Kemayoran berhasil mengalahkan Persib Bandung, maka klasemen akan diambil alih oleh tim ibu kota Persija Jakarta. Nah demikian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.